Sambal merah putih Oke gengs Sekarang udah giliran sambal ketiga kita nih Apa ini? Kita akan membuat sambal merah putih Sambal merah putih Sambal Indonesia Dan putihnya kita pakai muas Kita udah dipotong-potong ya Kamu gini deh, kita bagi tugas Kiro Apa? Kamu pisahin bijinya Biar gak ada di dagingnya lagi Dan gue bakalan Masukin sederhana sebanyak-banyaknya Karena gue pengen ini warnanya merah banget Nah Dan gue dimasukin Kamu merah putih Oke, jadi disini gue udah ada Percampuran yang bakalan gue bikin merah banget Kita langsung blender aja You ready? Gengs, 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 Gengs Gengs Kok terlalu encer Udah amat, yang penting merahnya gak gengs Alright gengs, ternyata Itu sangat-sangat encer Dan itu orange, bukan merah Kenapa kita gak Ini aja melek Udah Karena nanti ada yang harus diulet Oh gitu Ini cukup merah, Gengs Jadi cukup-cukup Itu orange Cukup merah Tambahin lagi merahnya Iya Dan ini kalo gak dimasak tuh wangi mentah gitu loh Iya, iya Kayaknya harus dimasak kan Tapi gak ada ini Bukan challenge memasak ini Ini harus membuat sabel mentah Iya Memakai bak Betul ya Merah, G Gengs Aku tau, G Bagaimana, G? Kita saring, G Itu gila, gila, gila Wow Wow Ini parah banget sih Kamu kayak joker tuh Nah, liat ya Yang sini udah merah nih Pinter kan gue Apa itu? Orange Buta warna Salah banget sih Yaudah Kita setengah-setengah maunya Itu merah putih Yang putih dulu Yang putih dulu Itu udah dagingnya semua tuh? Udah Oke, yuk masukin Setengah Yes Setengah lagi cabe Wow Wow Oke Oke Berbibanglah bendera Ku Merah putih Gagetlar wira Kamu perwira? Iya Kamu perkasat? Perwira dong Oke, kalau gitu Ini dia Sambel Merah Putih Mantap Gaget 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 Akan 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 kayak gimana rasanya? Tapi aneh sih kayaknya Kayaknya Kamu makan pisang goreng Pake sambel Jangan salah Di Manado Pisang goreng Pake sambel Tapi pisangnya pisang yang Itu loh Yang serat-serat gitu ya Ya pisangnya pisang yang Gak manis gitu Iya bukan pisang yang kayak gini Ini mah pisang manis Yang harusnya dimakan Pake Granola Siap Gak usah ngamung-ngamung Next Oke Ini gue namanya Experiano Hargain lo Mau pak Mau pak Oke gengs Kita langsung coba aja Masukin dulu Bawang-bawangannya Kamu ngulek ya Ya Aku ahlinya Apa? Aku ahlinya ngulek Oke kita masukin Ya Cukup Oke gengs Jadi kita pake Cabai merah Cabai hijau Cabai rawit Bawang merah Dan sedikit garam Dan sedikit garam Supaya gampang nguleknya Ayo kita ulek Jadi kita sambal ulaknya Ulek kasar aja ya Ya Bisa gak? Wih Bisa dong Nih lagi Kalo lagi mau mensnya kan Kesel Jadi kesel gitu kan Kalian tuh bisa Tanpa marah-marah Tanpa mukulin suami Kalian Ulek aja Wow Ulek sambil kayak Siapa yang ngeselin tuh Bayangin ini mukanya Terus Oh Oke Langsung jadi ulekannya Bener Udah jadi enak gak? Bener Enak ya? Enak Ini kita cabai Bukan cabai ulek Tapi cabai tubuh Nah Udah nih Udah 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 Ulek kasar Kasar Ya siap Karena ya disini yang paling pentingnya adalah pisangnya Pisangnya kita potong-potong ya Ya Kita ulek Nah kalo pisang itu harus perlahan Wah gengs Sumpah gue kagak ngerti ini Rasanya kayak gimana dah Lada aneh ya Aneh seaneh-anehnya Tapi ya Kita duran aja Lumayan loh Berarti kalo pisang mungkin ada kemungkinan ini masih enak Kemungkinan kecil Iya Benyek-benyekin pisang Enak gak? Jangan kasih tau dulu rahasia-rahasia Kalian penasaran kan? Itu artinya apa kalian? Kalian baca aja Baca aja Kira-kira itu enak apa enggak? Coba gimana? Coba kamu posenya kalo kamu coba Rasanya gimana? Aku posenya? Iya Yang bikin penasaran? Tau gak kira-kira itu? Tau gak kira-kira itu? Yang dikasih tau? Tau Wisterius ya Wisterius Oh my god Ini ide-ide Apsur dari mana ini munculnya? Ini terjadi ketika kreatif kita apsur dan pelakunya apsur Tapi untung ini pake bawang merah Jadi Lemanjen All right genks Ini dia Sambal Pisang Peret Setelah yang satu ini Kita akan review Bagaimana keajaiban rasa dari hasil masakan Gary dan Bella Jadi jangan kemana-mana ya